selamat pagi salam petani kopi kayu indonesia hari ini kegiatan kita mau ngempres kalian nyuci kebun bapak ini kopinya ini modelnya kita lihat dari atas masih bersama pak babe umur kopinya berapa pak babe 16 tahun 16 tahunan umur kopinya ini ya ini kita lihat atengnya kopinya biasanya ini selalu derawat cuman karena sering terlalu derawat sama pemupukan nih kita lihat contoh barangnya udah gak ada daunnya ini namanya ngetrek sebagian sudah pakai gitu sebagian masih alhamdulillah ini contoh buahnya juga masih masih banyak nih buahnya masih banyak dan tapi ini memang harus perlu kita kompres berat perawatan kenapa ya karena memang waktunya peremajaan kopinya terlalu tua kayak mana komenternya pak babe ini gini rere kan ini tadi sebelum kami berangkat kesini ada diamanakan sama yang punya kebun jadi untuk 2 tahun lagi kopinya akan dibongkar di ganti baru jadi diamanakan sama kita suruh kerja macam mana ibaratnya itu untuk bu maksudnya kita pangkas ini biar bisa bagaimana caranya untuk tahun depan benar-benar hasilnya luar biasa nah ini kan kebun luar anti luar anti itu kenapa kalau apa nggak bisa kita harus kita buat 100 kaleng terus banjir kalau selanjutnya dia itu kan heng maksudnya apa memang kan ada program pergantian kopi nah jadi itulah diamanakan karena 2 tahun lagi udah mau diganti jadi ini kita pangkas kita rawat biar bisa pool buatnya untuk tahun depan biar kita perestuk tahun depan pak babe ya perestuk tahun depan nah jadi hasil itu nanti bisa buat modal kesini lah buat baukan kopi nanokopi hybridnya nah itu program untuk kebun ini oke kita eksekusi beberapa batang kita kasih contoh dulu pak babe itu yang lagi nebang-nebang pisang itu aman ajam itu pak ajam nah ini salah satu contoh yang akan kita eksekusi mau pak babe yang di video awal tadi nampak pohon kopinya coba dekat sini ini ya banyak apa yang perlu kita perhatikan cabang kayak gini nih nah itu cabang atau kebanyakan biasa kayak gini kita biarkan ibaratnya ini kan salah masuk kamar udah kemana dia arah udah di luar jalur contoh contoh ini udah kemana dia untuk menghadapnya pun udah menghadap menghadap udah menghadap nggak menghadap kibat lagi pak babe ya udah anu dia udah pula kopi gitu nih nah kita perhatikan ini ini kan dua ini ini pun enggak enggak dia udah melawan arah dia tuh udah melawan arah gunting pak babe ini ada gunting ada nah ini ini kita perhatikan ya karena ini kita rawat dulu kita rawat ini ini yang kadang-kadang kita nggak kita paham ini ini nah ini kan ada dua satu harus di kalahkan ya itu kenapa harus di kalahkan satu pak babe karena itu ini nanti mengganggu dia karena ini beratnya dua keluar jalur udah keluar jalur jadi dia makan vitaminnya bapak babe ya nah tengok kan cabangnya pun cabangnya pun cuma dipakai jempol aja patah sendiri nah ini kita perhatikan dekan-dekan biar lebih mendetil namanya disini kita sama-sama belajar ini kita tengok ya ini dua ada dua cabang ada dua jalur numpang dia ini kan kita tengok dia numpang satu di atas satu di bawah nah ini tinggal pilih mana cuma biasanya kalau kayak gini numpang tetap yang di atas kita kalahkan nah kenapa yang di atas dipelahkan karena yang di atas itu nampainya cabang apa tuh pak babe ini cabang laki namanya cabang laki nah memang harus gini terarah dia bebas nah kan udah nampak bebas dah cabang ya udah nggak saling bertupuk-tupuk lagi pak babe ya nah sekarang ini bagian atas sekarang kita turun ke tengah-tengah ke tengah-tengah ini kita tengok ini coba di dekatkan ini tuh nah ini pun harus kita kalahkan ini satu cabang ya kita kalahkan pak babe ya nabrak ke sini nih nabrak yang cabang di atas pak babe ya secara langsung gak langsung mengganggu yang ini dia ya ini kita kalahkan ini kan dua deh ini kan ada dua cabang tuh dua cabang dia ini kita kalahkan satu dikalkan kan udah nampak kan udah nampak rapi kopinya emang harus gitu ya emang harus gitu ya kembalikan ke cabang dasar harus kembali ke cabang dasar kata pak babe nah mungkin ya kalo merawat kopi harus gitu ya emang harus tega deh pak babe ya nah coba kesini lagi masuk nah masuk kita ke bawah nah itu ini ya ini udah wajib nah itu wajib kita buang itu nah cabang-cabang apa ini cabangnya cabang meserit meserit ini pun kita buang aja nah karena udah mengganggu pertumbuhannya di atasnya pak babe ya apa-apa ini kita buang ini pun ganggu ini ini tengok ini nah itu kita lihat nah tuh ini kan ini ada ini dia semua ada-ada lengkap memang cabang udah kita pilih buang terus nih nah termasuk ini ini pun bisa nih sudah gak efektif lagi cabangnya jadi dia kalo ada angin pun dia masih bisa goyang pak babe ya hmm nggak tadi udah gak bisa bergoyang lagi dia oh ya itu insya Allah ini tahun depan luar biasa ini buah makanya buah kopi nya kurang ini mungkin kok tuntut tahun depan ini nah kita cukup sebelah aja kita praktekan nah cukup sebelah kita praktekan nah udah nampak rapi kan setelah sama belum tadi ini satu nah mana rekan-rekan udah jelas kah kita sama-sama belajar ini kalau apa di komen dekat-rekan kan karena kami juga belajar mungkin ada yang salah bisa di komen mungkin saya pribadi namanya orang terjadah kekurangan ada kelebihan mungkin ada yang salah buang menurut rekan semua tolong di komen biar kita sama-sama belajar kita berbagi ilmu di sini oke kita lihat sekarang aman ajam dimana dia Pak Ajam ya kembali lagi di sini sama Pak Ajam menternya Pak Ajam kopinya Pak Ajam mantap hahaha ini masih pemilihan ini cabang-cabang yang mau dibuang Pak Ajam ini penting rapat ya potongnya salah satu ilmu dari Pak Ajam nih yang penting kita mengotong cabangnya itu rapat kalau tidak rapat supaya tumbuh tunas baru tunas pemakan vitamin bukan untuk buah tunas perusak nah itu gandeng satu kita kalahkan cabang dasar ya karena terlalu rapat karena judulnya kita ini ngompres berat untuk tahun depan kita press memang kopinya dari bawah mereng dari bawah mereng kenapa dipotong karena kalau kita ngutip dari bawah gak nyampe ya Pak Ajam ya oke sudah nampak cantik mungkin nanti untuk video selanjutnya setelah di compress kita kita lihat dari atas lagi nanti ya kita lihat dulu dari atas gimana penampakan kopinya sebelum ya ini sebelum kita eksekusi ini dan nanti kita lihat lagi kita ambil lagi video dari sini oke sekian untuk videonya dan tunggu oke kuruh Pak Bebe ya kita lanjut dulu Pak Bebe ya ada yang lupa ini ini tanam mereng ini tanam mereng yang tadi ini yang pohon pertama tadi ini ini kalau kita kutip dari bawah ya kita kutip dari bawah gak nyampe ini taruh tinggi ya taruh tinggi ya pohonnya gak bakal sampai kita karena posisi kebun mereng jadi tidak usah sangat sayang biar kita berhasil yang ke bawah itu dihapiskan nah itu dari mulut Pak Mabeh yang mengarah ke bawah karena kita ngutipnya tidak sampai jadi kita potong terus walaupun ada bunganya mau buahnya sedikit tidak apa-apa kita korbankan untuk tahun ini kita banyak mengurangi jabang karena memang kita press tahun depan untuk salah satu keuntungannya kita ngutip enak Pak Mabeh setelah ngutip enak habis itu kan ini kosong yang ternyata jadi mataharinya bakal untuk melilingi ke cabang-cabangnya itu nutrisinya full Pak Mabeh setelah nanti sudah jadi biar kami buat video selanjutnya nanti kita tengok cabang buah semua ini tahun depan nanti kita lihat ini bagaimana bunganya cabangnya biar rekan-rekan tungguin insya Allah tahun depan buahnya Alhamdulillah insya Allah oke cukup segitu aja dulu sementara nanti kita lihat video selanjutnya yang sudah kita compress ini penampakan dari atas yang belum dikompresi oke jangan lupa like, komen, dan subscribe petani kopi Indonesia oke cukup sekian dan terima kasih salam petani kopi kayu Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati